Halo guys kembali lagi dari tutorial teknik drawing kita akan belajar rautek 2016 bagian pemula disini sudah saya sediakan gambar contohnya 2 dimensi kita akan buat 3 dimensinya nah disini kan ada ukurannya nih ukuran panjangnya kita ukur dulu disini bikin dulu yang lingkaran disini kan ada R25 ada diameter 25 nah disini kan sama ya ukurannya gini-gini 25 25 tapi beda disini R itu radius kalau diameter itu diameter dalamnya diameter disini ada belubang lah istrinya bahasanya dikurang nah kalau 225 itu kalau di atok itu ya diameter 25 itu harus dikurangi dua kurangi dua jadi 25 dibagi ya bukan dikurangi tapi dibagi dua ya jadi sisanya itu 52 ya guys ya 25 25 dibagi dikurangi 2 jadi sisanya itu kan 12,5 ya guys ya kurangnya itu tadi tulisnya gitu ya guys ya kalau diametal ya guys ya kalau lingkaran jadi ditulisnya disini itu bukan 25 tapi 12.5 nah kalau yang ini kalau yang R25 baru tinggal kita klik disini 25 ya guys ya tulisnya 25 jauh sari kurang kurang jadi disininya tulisnya 25 nah seperti ini kalau nggak percaya tinggal kita ukur kita gunakan disini radius dulu yang paling disini disini kan di luarnya tinggal gunakan kita diameter nah seperti ini guys ya contohnya nah kita langsung aja mulai dari mana dulu tinggal kita mulai dulu disini kita paling bawah dulu disini ada kan 20 ada 20 ya guys ya 20 tambah 85 tambah 20 lagi 20 nya maksudnya dimana disini guys ya jarak gininya jadikan totalnya itu 125 keseluruhannya guys ya 125 nah kita bikin aja jalan kita bikin dulu lainnya seperti ini aja 125 enter nah terus apa lagi guys tinggal kita lihat lagi disini kan jarak yang 30 ya 30 disini jaraknya terus tinggal kita bikin aja garis batu dulu pas tengah-tengah disini tinggal kita kebawahin tuh saja 30 guys 30 ntar nah baru tinggal kita pindahin pindahin garis yang ininya cari yang gampang udah ada sebetulnya tiga pas tengah-tengah nah ini udah tengah-tengah ya guys ya baru kita pindahin terus apalagi disini disini ketebalnya itu 15 tinggal kita copy aja yang garis ininya tarik ke atas baru tinggal tulis 15 enter nah kalau udah seperti ini tinggal kita hapus aja garis bantu yang ini baru kita trim kita blok keseluruhannya baru kita potong nah bentar kalau udah seperti ini tinggal kita buka yang ininya nah seperti ini guys ya udah jadi disini udah jadi guys ya baru tinggal kita ubah menjadi tiga dimensinya nah disini takutnya ada menggunakan alt token 2014 kebawah disini kan takutnya ya ada ada ke-2014 harus diragion dulu ya guys ya tapi kalau ada ke-2016 ke atas nih kalau nggak salah guys ya atau 5-24 ke atas keusah diragion juga udah bisa di tiga dimensi kita sebagai contoh aja kita ragion ragion itu apa sih guys ragion itu untuk mengobjekkan objek ini menjadi nyatukan guys ya ini kan semua objek ini kan belum nyatu nih ini kan belum nyatu ya guys ya kalau diragion kita bisa menyatu kita satu dulu disini nah seperti ini guys ya contohnya udah nyatu baru tinggal kita ubah menjadi tiga dimensi tampilannya seperti ini nah kalau udah seperti ini tinggal kita lihat lagi gambarnya disini melebarnya itu 435 baru kita gunakan ini klik 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 ya guys ya kalau tinggal ke atas tulis aja 35 35 enter kalau udah seperti ini tinggal kita putar gunakan 3D ya guys ya 3D Ration baru kita putar disini kita gunakan yang warna merah nah kita harus disini harus lurus ya guys ya kalau lurus itu udah ada gambar titik-titik gitu ya guys ya yang di atas ya seperti itu baru baru kita seperti ini tinggal kita pindahin yang ininya tinggal kita hapus yang bagian yang 2 dimensi ini ya nah seperti ini tinggal kita kasih warna biar kelihatan 3 dimensinya nah seperti ini tinggal kita hapus dulu nah terus apalagi guys disini disini ada diameter lingkaran ini nah gimana caranya guys ya caranya sangat mudah tinggal kita klik aja objeknya bukan objeknya guys ya tinggal lihat dulu ukurannya disini ukurannya itu kan jarak kesininya itu 20 guys ya pasti pas tengah-tengah ini nah kita bikin dulu disini kita bikin dulu len terus bikin disini langsung tulis aja 20 guys 20 enter nah kalau udah 20 enter ini 20 nya dari pas mana pas tengah-tengah kita bikin dulu diameternya berapa dulu saya lihat dulu diameternya diameternya disini 15 kalau 15 kan jangan ditulis 15 ya guys ya tapi harus dibagi 2 15 dibagi 2 jadikan 7,5 ya guys ya 7.5 enter nah kalau udah seperti ini tinggal kita top-in dulu nah maksud di top-in itu apa sih guys biar kita bikin dulu milor biar satu-satunya ini kalau kalau kayak ini nggak bisa tinggal kita ubah lagi ini ya di kayak giniin buat misiin lagi tinggal kita gunakan milor disini milor baru klik kita objek yang akan di bagi 2 baru pas ngambil tengah-tengah ya guys ya seperti ini nah jadi nggak usah dibikin lagi sebelahnya tinggal udah baru tinggal kita ulangi lagi seperti ini nah kalau udah seperti ini tinggal kita klik aja objek ininya baru kita ubah lagi warnanya nah seperti ini guys ya jadinya terus apa lagi guys disini nah disini kan ada lingkaran lagi nih lingkaran lingkaran di lingkaran di sini ya pasti tengah-tengah lingkarannya host waktu ya guys ya diameter 1,5 terus 90 derajat total D3 ini jadi nembusnya itu cuma kesini doang nggak nembus kebawah ya guys ya tinggal kita bikin aja disini caranya gimana guys tinggal disini ini kan totalnya itu keseluruhannya itu berapa sih guys tadi itu kan 35 nah 35 dibagi 2 jadikan sisanya itu kan 17,5 lubis aja disini 17.5 enter nah ini kan pas tengah-tengah pas tengah-tengah dari 35 ini guys ya nah kalau udah gitu tinggal kita bikin disini lingkarannya diingkarannya kita bikinnya disini atau kita langsung gunakan aja lingkaran disini box cari dulu disini box digunakan gender baru kita tulis disini disini itu tulisnya tuh sekitar eh coba kita satu 1.5 nah seperti ini guys ya tulisnya terus sampai mentoknya jangan mentok sampai ke bawah ya guys tapi pas tengah-tengah aja nah kalau udah seperti ini tinggal ini nih klik dulu this bukan yang garis bantunya tapi yang lingkaran ini ya guys ya nah yang lingkaran ininya baru tinggal kita tarik seperti ini gunakan ini disini solid ya guys ya solid klik dulu disini objeknya klik kanan baru kesininya nah ini udah ada belobong terus apalagi guys disini kan ada ada radius seperti ininya kita bikin radius ini itu radius ya guys ya kita gunakan disini radius gunakan yang ini pen kita klik aja R double,5 aja titik 5 enter baru kita masuk kesini nah seperti ini guys ya terus apalagi guys disini disini gambarnya udah selesai ya guys ya disini selesai semuanya tapi kan kelihatannya celik nih ya kita gunakan disini radius juga disini elementnya kita gunakan berapa ya guys disini coba kita gunakan R enter terus kita gunakan berapa kita gunakan nah 5 aja 5 aja coba enter 5 ini 5 R ya ini guys maksudnya nah coba kelihatan bagus nggak 5 kayaknya 5 kurang cocok ya guys ya 5 yang kita kasih 10 kita ceter jet aja kita gunakan lagi ini R enter 10 enter lagi nah baru kesini nah kalau 10 coba kita lihat nah kalau 10 udah cocok ya guys ya 10 udah cocok nah terus kita bikin lagi disini satu lagi jis nggak kelihatan nah baru tinggal kita pindahin bagian ininya nah tinggal kita hapus yang bagian yang putus-putus ini nah kalau udah seperti ini tinggal kita lihat lagi apa lagi disini disini udah selesai ya guys ya terus apalagi guys biar kita rapi kelihatannya kita gunakan warna kita gunakan tulis RAM ya guys ya salah tulisnya ya nah ini tinggal enter nah disini kita cari warna yang mana nih guys kita gunakan biasa disini kita gunakan ammonium aja kita gunakan ammonium ammonium yang ini deh metal ammonium ya guys ya lebih oke ya kita klik disini baru kita tarik yang kesini nah ini udah hitam kalau udah hitam tinggal kita close aja yang begini kalau udah hitam ini kita gunakan kita kasih cahaya kita pilih kita gunakan sisus satius kita gunakan klik yang ini baru kita open dulu disini baru tinggal kita pilih disini nah tinggal kita close aja tinggal kita gunakan rapid nah seperti itu guys ya caranya set mudah kan guys untuk latihan bagian pemula atau cat memaaf kalau ada kesalahan dari tutorial ini semoga mempaat untuk bagian pemulanya jangan lupa subscribe dan like sampai jumpa mengalir guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati